Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan menyemai biji cabai dari awal untuk hari pertama menyemai pertama-tama yaitu kita rendam dulu biji cabainya dengan air hangat ini air panas dicampur air dingin atau air biasa satu banding satu agar airnya hangat ya kemudian kita masukkan air dinginnya dulu ya agar hangat suhunya kemudian kita masukkan biji cabainya kemudian itu aduk setelah itu diamkan selama kurang lebih enam jam ya kemudian setelah enam jam buang biji cabai yang mengapung di air karena yang mengapung itu kemungkinan besar kopong atau tidak ada isinya nanti kalau ditanam tidak tumbuh hasilnya diamkan selama enam jam atau semalamannya pasalnya perendaman sore hari kemudian paginya di semai semai ini adalah tempat penyemayanya yang telah kita buat kemarin kita semprot air kensai dulu agar tidak kering-kering terlalu kering ya ini sampai medelnya cukup basah semprot jangan terlalu becek ya atau banyak airnya nanti bisa busuk ya biji kita semprot dulu mungkin agak lama ini karena harus benar-benar meresap sampai ke dalam semprot ini biji cabai yang sudah kita rendam selama satu malam dan ada yang mengapung itu kita buang saja akhirnya kita masukkan dulu ke tempat semayanya kemudian kita lubangi seperti ini kita buat lubang pakai jari ya bisa pakai belpain bekas atau ranting kayu kecil-kecil ini pakai tangan agar lebih cepat ya karena tidak menemukan rantai kecil kalau ranting masih kekecilan ya kita lubangi santai saja ngelubangin ya lebih baik lagi kita semprot pakai insektisida ya agar semutnya tidak datang dan memakan biji cabai ini ada biji cabai nya kita masukkan satu persatu ke dalam lubang yang telah kita buat tadi ini kita masukkan ini saya buat sedikit ya karena kalau banyak-banyak nanti durasinya lama ini cuma sekedar udah dicoba kita masukkan satu persatu ini harus ini saya percepat videonya karena nanti kelamaan kalau nunggu ini cabai nya saya gunakan itu cabai dari cap panah merah ya cabai dewata 43 F1 ini ini sisanya kita masukkan dalam yang lain kemudian kemudian kita tutup sedikit saja ya sampai biji cabai nya tidak terlihat jangan sampai penuh-penuh nanti biji cabai nya tidak kuat untuk untuk apa ya bertunas ya karena terlalu berat tanahnya kita tutup sedikit saja ini cuma sampai biji cabai nya tidak terlihat sebenarnya tidak ditutup juga nggak apa-apa tapi agar lebih aman ya setelah itu kita semprot lagi bisa disemprot dengan set PT ya set perangsang tumbuh atau bawang merah itu digeris kemudian airnya disemprotkan ke sini bisa juga karena bawang merah juga mengandung set PT ya semprot satu persatu permintaan sehari The only appetite saya sempat yang agak banyak tidak banyak menyebabkan hadih masih kurang Hai setelah disemprot kita tutup dengan kertas kemudian kita simpan di tempat yang keduh ya atau bisa juga jangan di tempat yang panas kau bisa juga digelapkan ya di tempat yang agak gelap agar cepat tumbuh kemudian sekian video ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati